Jadi kalau kalian pengguna pajero, kalian harus lihat Seperti ini kondisinya setelah kita bongkar, ini belum kita kasih apa-apa Ya, seperti ini Bolong-bolongnya masih banyak sekali, di bagian dalam juga kelihatan kan masih benar-benar kosong Sudah ada peredam asfal tewan pabrik, tapi ya hanya sebagian-sebagian Nanti ini mau kita full peredam Dan suara platnya, kalau masih benar-benar kosong, tidak ada peredam seperti ini Lihat getarannya, terutama di bagian sini Tuh Bergetarnya istimewa, padahal saya nutupnya biasa saja, tidak saya banting, tidak saya paksa Tuh getarnya Tapi nanti setelah kita kasih peredam, benar-benar beda banget Ketemu lagi dengan saya, Lutfi Starsen Audio Hari ini kita kedatangan Mitsubishi All New Pajero Jadi Mitsubishi All New Pajero ini masih benar-benar baru grass banget Tapi datang sini dengan keluhan suaranya itu masih kerasa Jadi outernya mobil ini ngerasa suara mesin masih tembus Suara ban, suara hujan juga masih kerasa di dalam kabin Dan setelah kita bongkar, kalian bisa lihat Kenapa mobil ini masih cenderung tembus Ini dia kondisinya, setelah kita bongkar Langsung pelat-pelatnya saja Jadi kita mutuskan, kita bakalan ngasih peredam full Satu kabin sekaligus di kolong van terdepan Sekaligus juga di kolong van depan Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi Langsung kita gaspol Mitsubishi Pajero ini Sekarang posisi jam 10 pagi Nanti sekitaran maghrib sudah siap serah terima kunci Bahan yang kita gunakan di Pajero ini Sebagai dasarnya full kita menggunakan rubber badel dari Extreme Pro Habis itu di bagian lantai dan di bagian platform Kita finishing dengan peredam heavy foam dan flat foam Sementara di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam kain dari Miracle Voice Terus kita ada tambahan lagi peredam noise kill NK03 Ini adalah foam batil Ini mau kita tambahkan lagi di bagian balik dashboard Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi sebagai progres awal kita bagi-bagi tugas ada yang mengerjakan di bagian kolong depan Dan ada juga yang mengerjakan di bagian interior Bagian kolong depan seperti ini Kalau mobil-mobil SUV besar kayak gini Nggak usah dilepas ban Cukup digongkrak aja Di jack stand Tapi ban tetap terpasang Karena celahnya besar banget Jadi kita tetap bisa langsung pasang peredamnya Ini sudah kita kasih rubber batil Sebelah sini juga sudah kita kasih rubber batil Dan di sini sudah kita timpa dengan peredam heavy foam Tinggal habis ini kita kasih lagi selapis lagi Kita kasih pewarna hitam Terus kita pasang trim plastiknya Untuk trim plastiknya Seperti ini Juga sudah kita kasih peredam rubber batil Kalian bisa lihat Ini kan terpisah modelnya Ini sudah kita kasih rubber batil Jadi benar-benar Kita hitung ada berapa jumlah lapisannya Satu Dua Tiga Di bagian ke dalam sini ada tiga lapis Sementara di bagian sini Di sini ada satu lapis di trim plastik Lapisan kedua rubber batilnya Dan dua buah lapisan peredam foam Jadi total ada empat lapis di bagian kolong Ini sekarang kita lagi proses pemasangan di bagian interior Atau di dalam kabinnya Belum selesai Masih setengah pengerjaan Kalian bisa lihat Di bagian plafon sudah terpasang rubber batil Jadi kalau Pajero Dakar itu kan ada sunroofnya Kalian bisa lihat ya Seperti itu Sunroof itu bisa kita lepas plafonnya Itu langsung ke bagian kaca dan bolong Langsung ke bagian atap Tapi di bagian sisanya yang tidak ada sunroof itu Kita kasih full peredam Terus juga sudah sampai ke bagian pintu-pintu Bagian lantai Dari bagian baliknya dashboard itu Full sampai belakang Termasuk ke bagian tepong belakang ini Kelihatan Tapet banget sudah sampai ke bagian dalam Tinggal habis ini kita isi lagi Karena sini lagi pasti pengerjaan juga Dan habis ini saya tunjukkan setelah terpasangnya full seperti apa Pintu yang awalnya benar-benar kotong banget Sekarang sudah kita kasih lapisan peredam Sampai di bagian dalamnya juga sudah kita lapis peredam juga Nanti di bagian pintu Kita rencana kita kasih tiga lapis Jadi lapisan pertama bagian luar Lapisan di plaf dalam Dan peredam kainnya itu atau foam kainnya di bagian door trim Dan suara tertutupnya seperti ini Dari yang benar-benar ngaleng sekarang Jauh lebih mantep Getarannya Di awal video kan saya jelasin Bagian sini kalian lihat kan bergetar Nutupnya saya pelan loh Getarannya berkurang banget Nutupnya agak kenceng loh Bagian sini getarannya berkurang banget Oke untuk lapisan awal rubber bandil sudah berhasil kita pasang Kalian bisa lihat sudah benar-benar rapat banget Dengan lapisan rubber batil Ini juga kita lagi langsung lanjut Ke penambahan peredam noise kill NK03 Di bagian bawah jok Sampai ke bagian balik dashboard Dengan tujuan apa? Nanti mau kita kombin lagi dengan peredam heavy foam Bertujuan untuk mengurangi suara diesel yang masuk ke dalam kabin Sementara final terpasangnya peredam di kolong penter depan Seperti ini kalian bisa lihat Ini sudah kita kasih lapisan lagi Habis itu juga sudah kita kasih pewarna hitam Biar benar-benar sopan Jadi kalau dari samping orang gak bakalan mengira Kalau disini sudah dikasih peredam Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah AC yang sudah penuh dengan peredam heavy foam Sampai ke bagian platform Sampai ke depannya sunroof Belakang sunroof Jika sudah full dengan peredam Sampai ke bagian balik dashboard Untuk di bagian balik dashboard Kalian bisa lihat Ini sudah rapat banget Sampai ke arah ujung mendekati kaca Sudah kita kasih dengan peredam heavy foam Jadi bagian lantai naik Full sampai menuju kaca Benar-benar sudah rapat banget Oke sekarang kita kembalikan semuanya ke posisi awal Dan peredam foam pintu terpasangnya seperti ini Kalian bisa lihat Peredam miracle voice Sudah benar-benar terpasang rapat Ini empuk banget Sehingga nanti dia ketemu langsung Dengan lapisan rubber batil Yang ada di pas pintu Sehingga disini sudah tidak ada lagi Celah untuk menghasilkan suara-suara Ataupun gitaran-gitaran vibrasi Terima kasih telah menonton! Oke semuanya sudah berhasil Kita pasang Kalian bisa lihat Mulai dari bagian plafon Jok-jok Door trip Semua sudah kembali utuh Seperti mobil Tadi pagi Waktu Kesini Dan yang paling utama Kalian lihat adalah bagian plafon Sun roof Dan panel plafonnya Benar-benar utuf banget Bersih banget Oke sebelum kita coba test drive Kita lihat dulu Ada kamar function di mobil ini Benar-benar aman banget Yang merah di bagian kanan itu Adalah tabu pengaman Yang kiri adalah parking brake Atau hand ramp Atasnya adalah lampu Lainnya itu semua fungsi Benar-benar aman banget Termasuk ke bagian sun roof Setelah kita bongkar Juga benar-benar aman Kita lihat fungsi tiltnya Juga berfungsi dengan normal Oke sekarang kita coba test drive Gimana selanjutnya kerjaan kita Oke sekarang kita lagi coba test drive Menuju jalanan biasa Buat kita ngetes selanjutnya kerjaan kita Ini kita lagi Mau belok Masuk perumahan Ini kita lagi masuk di speed 39-40 km per jam Kita di speed 59 Benar-benar suara roda Lihat gak kedengeran Ini aspal kasar Halus banget Kita coba lagi Suara derungan ban itu Benar-benar gak kedengeran Sama sekali Untuk total biayanya Ini semua habisnya Di angka 7.500.000 rupiah Sudah terima Jadi mulai pengerjaan Tadi jam setengah 10 Sekarang posisi Jam 7 malam Atau isa Sudah siap Serah terima kunci Kalau kalian pengen lihat Gimana keindahan dari Pajero ini Kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hero C Jangan lupa Like, comment, subscribe Di channel Cinema Hero C Oke Saya Lutfi Sudah kebanyakan ngomong dari tadi Kalian jangan lupa Like, comment, subscribe Di channel ini Starzend Audio Works See you next video Ciao Sampai jumpa